Jadi di dalam Islam itu sudah terjadi, sejak sejarah awal mula, masih tahun 40 Hijriah, terorisme. Kalau isi selain lagi, itu didirikan oleh seorang pemuda umur 22 tahun, namun Musab Zarqawi, yang domisilnya di Tel Aviv, artinya apa? Made in Israel, 100%. Itu pula yang nusuk polisi di Blok M, sholat panggrib. Assalamualaikum, salamualaikum, nusuk polisi di sebenarnya. Tetakfiri itu, dan masih ada sampai sekarang. Setiap kelompok yang lima Pancasila, dasar 45, NKRI, ya berarti jadi kita punya komitmen kebersamaan. Iya betul, saya setuju sekali Bu ya. Tidak pun ada permusuhan di antara kita, kejuali kepada yang melanggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Sobat Penikmat Kopi Pagi Indonesia? Saya, Singgih Trisulistiono, mengajak Anda untuk ngopi, sekaligus merefleksikan bagaimana Indonesia di masa mendatang itu bisa menjadi rumah bersama, menjadi surga bersama. Nah, program ini merupakan kerjasama antara LPOI, Lembaga Persahabatan Ormas Islam, kemudian LDI TV, NU Channel, dan ISIP, International Studies for Strategic Policies. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersuah dengan salah seorang tokoh Islam ternama di Indonesia, yang perjuangannya, karirnya, dan dedikasinya sudah tidak kita ragukan lagi. Dan terutama beliau adalah seorang tokoh Islam yang mengenalkan dakwah yang khas, yaitu Ahlusunawal Jamah An-Naldiaf, ke seluruh penjuru dunia, atau pada sekop internasional. Sekaligus, beliau juga merupakan salah seorang pencetus Islam Nusantara, Islam yang inklusif di dalam rangka untuk membangun peradaban Indonesia yang berbasiskan kepada nilai-nilai moral keagamaan Islam. Beliau adalah Bapak Abuya, Profesor Dr. Kiai Haji Agil Sirot MA. Assalamualaikum. Pagi ini kita akan berbincang mengenai salah satu kepakaran Abuya, yaitu mengenai peradaban Islam. Seperti kita ketahui bahwa beliau selalu menekankan bahwa martabat dari sebuah negara itu bukan karena keagamaannya, tetapi karena peradabannya. Namun demikian pada pagi hari ini, kita akan mengupas tentang gerakan antipisis terhadap peradaban Islam dengan fokus kepada bagaimana kita mengupas genealogi kekerasan, kemudian terorisme dan radikalisme yang mengatasnamakan Islam. Nah, begini Buya, jadi ada satu perkembangan yang sangat menarik yang saya kira Buya telah mengamati dengan seksama bahwa lebih dari dua dasar warsa terakhir ini, dunia diguncang dengan apa yang disebut sebagai gerakan terorisme, radikalisme, kemudian juga kekerasan yang sayang sekali seringkali menggunakan nama Islam. Nah, apakah ini terutama setelah terjadinya serangan POM tanggal 11 September 2001 yang menghancurkan Twin Towers di World Trade Center di New York City, Amerika Serikat. Nah, setelah itu maraklah istilah-istilah terorisme, radikalisme, dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya genealogi atau asal-usulnya itu seperti apa Buya kekerasan ini? Kalau mau mendalam, semua yang saya bicarakan ini ada dalam buku sejarah. Terutama, Al-Kamil Fittariq, Karanan Imam Ibn Al-Athir, kalau mau luas lagi. Berbahasa Arab ya, Buya? 13 cerit. 13 cerit. Ringkat cerita, pada tahun 8 Ejriah, Rasulullah masuk kota Mekah dengan penuh kemenangan. Mekah disutirkenal dengan Fathu Mekah. Mekah ditaklukan. Semua orang Mekah dimaafkan. Tidak ada balas dendam. Akhirnya, semua orang Mekah masuk Islam. Termasuk yang paling musim Islam namanya Abu Sufyan. Orang kaya itu, tokoh Quresh yang masih ada. Al-Muji Al-Bulam sudah meninggal. Nah, Islam mendapatkan kemenangan. Kemudian, tinggal dua kota kecil yang belum Islam. Semua yang sudah Islam. Tinggal dua kota kecil, yaitu Kunen dan To'if. Mekah, Kunen, di-Islamkan. Kemudian To'if, di-Islamkan. Mendapatkan, Rasulullah mendapatkan rampasan perang. Yang banyak. Fight, wunimah. Yang banyak. Ratusan unta, ratusan sapi, ratusan ribuan kambing. Dibaginya di kota Ja'ronah. Dikumpulkan di kota Ja'ronah. Sambil Rasulullah mengambil ihram umrah. Cara baginya aneh. Tidak seperti biasanya. Yang senior, yang Islamnya sudah lama, tidak dikasih satu ekor. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Torha, Zubair. Tidak dikasih satu ekor kambing pun. Aneh. Aneh. Yang baru masuk Islam, walaupun kaya, seratus onta Abu Sufyan. Al-Bakhtari lima puluh onta. Orang kaya itu udah. Eh, mu'alaf. 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 Seminggu barangkali sekitar itu, baru sepuluh hari masuk Islam. Semua sahabat diam. Karena itu yang melakukan langsung Rasulullah. Semua sahabat diam, tiba-tiba muncul dari belakang namanya, Zil Huwaisir namanya. Sambil malang kerik, bahasa Jona meteng-teng. Meteng-teng. I'dil ya Muhammad. Beruat adil lah yang bener lah, yang hadil. Bagi-bagi koni mah yang bener. Nabi jawab, Cilakalah kamu. Tidak ada yang lebih adil dari saya di muka bumi ini. Yang saya lakukan ini adalah perintah Allah. Bukan kemauan saya sendiri. Ini perintah Allah. Nah, hanya orang itu, menurut balik, menggeloyor, menggeloyor. Nabi bersabda, Nanti akan muncul dari umatku orang seperti ini. Yaitu, orang hafal Quran, baca Quran, tapi tidak melewati tenggorokan. Alias tidak paham. Maksud esensi daripada Quran. Hanya hafal. Itu, mereka itu, lebih jelek daripada binatang. Saya tidak termasuk mereka, mereka tidak termasuk golongan saya. Lastuminuhum walaisumina. Nah, prediksi Rasulullah ini terbukti. Tahun 40 Hijriah, tanggal 25 Ramadan, Sayyidina Ali, sahabat Ali, keluar dari rumah, mau sholat subung imami, keluar dari pintu, ditusup dari blaksu. Wafatlah gugulah Sayyidina Ali. Yang memburu Sayyidina Ali ini, bukan non-muslim, dan bukan orang muslim, kata-tp, bukan? Bukan? Iya, iya, iya. Namanya, Abdurrahman bin Muljam. Orangnya itu, Qaimul Lail, So'imun Nahar, Hafizul Qur'an. Setiap malam rajin tahajud, sampai jidatnya hitam, dengkulnya kapaleng. Dengkulnya kapaleng. Iya, betul. Dalam-dalam tarik disebut gitu. So'imun Nahar, setiap hari puasa. Hafizul Qur'an. Hafal-hal Qur'annya. Mengapa memburu Sayyidina Ali? Ini dari suku Bani Tamim. Jadi kebanyakan dari suku Bani Tamim. Muhammad Jabodil Wahab juga Bani Tamim. Wahabi itu. Pendirinya, pendirinya Bani Tamim. Badui. Mengapa mengkafirkan Sayyidina Ali? Karena Ali itu selama memimpin, kalau akan mengambil keputusan, minta musyawarah. Musyawarah. Tidak pacar teman. Tidak menggunakan langsung Al-Quran. Itu kan seperti sekarang produk hukum dari MPR. Tidak dari Al-Quran. Tidak langsung Al-Quran. Berarti kafir. Sedangkan dalam Al-Quran dikatakan, وَمَا لَمْ يَحْكُمْ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ فَاُلَيْكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Barang siapa tidak menjalankan hukum Allah, kafir. Kalau kafir, hal darahnya harus dibunuh. Dia membunuh Sayyidin al-Quran. Siapakah Sayyidin al-Quran itu? أَوْوَلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ السِّبْيَانِ Remaja pertama su-islam. سِحْرُ رَسُولِ اللَّهُ مَنَنْتُوا رَسُولُ اللَّهُ فَاتْيَوْ خَيْبَرِ يَنْ مَنَنْكَنْ خَيْبَرِ بَابُلْ عِلَمْ Kata Nabi, بَابُلْ عِلَمْ وَأَنَ مَدِينَ تُّهَا وَأَنَ مَدِينَ تُّهَا وَأَنَ مَدِينَ تُّهَا Ali itu pintunya ilmu. Intraktual lah. Dan penting lagi, Ali adalah salah satu مِنْ لَمُبَشَّرِ يَبِلْ جَنَّةِ sahabat sepuluh yang dipastikan masuk surga. Dikasih tahu, sudah kamu masuk surga, itu sepuluh. Ternyata-tanya Ali. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Alha, Zubair, Abdurl Al-Amin bin Jarrah, Abdurl Al-Bin Auf. Orang sepuluh itu. Dikasih tahu, pasti masuk surga. Itu dikafirkan oleh orang tadi, namanya Abdurl Al-Bil Muljam. Inilah terjadi pertama kali terorisme dalam Islam. yang mengkafir-kafir orang Islam dan sekaligus dengan mempraktekan menakutkan kekerasan. Jadi, di dalam Islam itu sudah terjadi sejak sejarah awal mula, masih tahun 40 Hijriah, tahun 40 Hijriah itu, sudah terjadi terorisme yang diwakil oleh sesama Islam mengatas namakan Islam. Nah, itu kan berarti dia itu memahami taktual secara dangkal. sebenarnya, Ali itu dalam rangka menjalankan hukum Islam menggunakan musyawarah. Musyawarah itu bukan alat, sarana bagian melegakan keadilan, melegakan kebenaran, keadilan, hukum yang baik. Dan itu juga perintah Allah. Perintah Allah, ya. Membangun masyarakat sejahtera, cerdas, pendaya, bermedirkan, seperti kita di sekarang lah, Pancasila gitu. Itu juga perintah Allah. Tidak langsung, tidak harus legal formal dengan ayat Al-Quran. Nah, setelah itu di sepanjang masa ada kelompok seperti itu. Ada. Seperti Bani Umayya, ada pemberontakan Koromito, Bani Abbasiyah, pemberontakan yang Zunuj, kaum Zunuj, dan seterusnya di atas agama semuanya lah. Belakangan, 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 atau ringkat cerita begini, tahun 1924, khilafah bubar. Sistem khilafah selesai. Turuki Usmania. Ya, Usmania terakhir. Dibubarkan oleh tokoh nasionalis sekuler Mustafa Kamal Atatur. Khilafah hilang, umat Islam goncang, tidak punya pemimpin kan. Kebetulan waktu itu wilayah-wilayah Islam sedang dikangkangi penjajah semuanya. Irak, Mesir, Sudan, dan jajah oleh Inggris. Aziz Zain, Tunis, Surya, Perancis, Libya, Itali, Indonesia, Belanda lah. Jadi umat Islam goncang. Pemimpin tidak ada, sedang wilayah-negerinya ini dijajah oleh para penjajah. Imperialism, kolonialism. Pertama kali muncul partai di Arab dengan semangat ideologi nasionalis partai Ba'ath. Partai Ba'ath, ya. Nasionalis, sosialis, sekuler. Yang dibentuk oleh seorang beragama Kristen ortodok dari Damascus namanya Michel Afla. Dia membawa konsep nasionalisme dari idolo Ernest Renan. dari Perancis. Dari Perancis. Jelas dari luar ini. Jelas bawa dari luar ini. Nah, menggembleng orang-orang Arab, pemuda-muda Arab. Dari Irak, Surya, Mesir, seorang masuk aktivis Partai Ba'ath, Jamal Nasir, Hafidh Asad, Saddam Hussein, Hassan Bakar, Abdul Karim Qasib, dan orang-orang Islam yang ingin merebut kemerdekaan dari para penjajah. Jadi saya sebut namanya dari aktivis nasionalis sekulen, sekulen. Sudah tidak peduli agama, tidak peduli dengan agama Islam. Mereka Islam. Islam-Islam. Tidak peduli dengan agama. Maka orang Islam membentuk Partai Islam namanya Ikhwanul Muslimu tahun 37. 37. Yang membentuk Ulama Al-Azhar, Alim, Mutawasid, apa, Mudarat. Orang Al-Azhar pasti Mudarat. Al-Islam Al-Jamaa. namanya Sheikh Hassan Al-Ban. Ini untuk mengimbangi pemerintah. Ya, mengimbangi. Ya, sekuler. Ayo bangkit, ayo bangkit, pemuda Islam harus bangkit, umat Islam harus bangkit, ayo bangkit. Sadar, sadar, sadar. Kita jangan tidur. Walaupun khilafah sudah bubar, sudah tidak ada khilafah, ayo kita bangkit. Cari jati diri kita, kira-kira. Eh, tahun 40, ada aktivis Ikhwan, pemuda, membunuh Perdana Menteri Mesir. namanya Anad Jerosi yang dibunuh itu. Itu Hassan Bana marah. Bukan ini yang saya mau dibangkit. Bukan ini perjuangan. Bukan. Perjuangan bukan membunuh. Bukan teror. Dan kamu itu bukan bunuh Anad Jerosi. Kamu itu bunuh saya, hayakatnya. Karena sebagai pemimpinnya. Ya, betul. Satu setengah tahun kemudian, Hassan Bana dibunuh. Dibunuh sungguhan. Hassan Bana ikut Ketua Ikhwan. Penggantinya lah ini. Hati-hati. Orang masuk, penggantinya kadang-kadang yang beda ya. Al-Azhar, kalau ANU, berganti pemimpin, berganti roh Islam, tidak. Degeser dari Al-Islam al-Jamaah modernat. Penggantinya Hassan al-Banna, bukan dari Al-Azhar, tapi dari Cairo University. Bukan dari Al-Islam terkenal itu bukan. Katakanlah bukan Al-Islam al-Jamaah. Yaitu namanya Sayyid Kutub. Sayyid Kutub, tulisannya banyak, tapi yang jadi perdoman, namanya, judulnya bahasa Arab, Ma'alim Fithorit. Tanda-tanda kebenaran. Petunjuk kebenaran. Isinya, ada isinya nih. Ringkasnya, ringkasnya. Apa saja yang datang dari luar, bukan dari Islam, jahiliah. Kalau jahiliah, harus kita tolah. Tohut. kafir. Apa itu yang datang dari luar Islam? Komunisme. Idolo komunisme. Jahiliah. Idolo kapitalisme. Jahiliah. Sosialisme. Jahiliah. Nasionalisme. Kebangsaan. Jahiliah. Demokrasi. Pilihan umum. Parlemen. Jahiliah. Partai politik. One man, one foot. Jahiliah juga. Harus kita tolak. Harus ditolak oleh. Itu bukunya Sayyid Kutub. Nah ini yang dikaji di kelompok-kelompok tarbiah di setiap perguruan tinggi di Indonesia. Kelompok-kelompok tarbiah. Di undip, wawanan ada di undip. ITS, ITB, IPB. Nah, dari silah. Radikalisme terstruktur. Tersistem. Punya sistem, punya aturan, punya pengarah, punya strukturnya. punya pemimpin. Ya, pemimpin ideologi. Ya, ideologinya. Ya, kan muslimu. Itu tahun 1942. Kejalan terus. Sudah barang pasti bentrok dengan pemerintah. Pemerintah itu zaman asin. Karena dianggap togut dari. Jelas. Tahun 65, Rinkasita mencoba kudeta. Gagal. Tahun 65. Tokoh-tokohnya tujuh orang yang besar-besar digantung di Tahrir Square. Saib Kutub. Pemimpinnya. Hassan Hudeybi. Omar Tilim Sani. Al-Aswawi. Zaki Muhandis. Pemimpinnya. Tenggantung. Jadi tonton-tonton nakjat. Oleh zaman asir. Ikhwan dibubarkan. Dilarang. Eh, ikhwan dibubarkan. Muncul organisasi lebih radikal dari ikhwan. Namanya Jama'at Takfir Wal Hijrah. Pendirinya namanya Syukri Ahmad Mustafa tahun 1969. Di Mesir juga? Mesir. Isinya, ajarannya semua kafir kecuali mereka yang gak kafir. Semua harus hal darahnya semua. Nah, mereka pertama kali melakukan teror membunuh wartawan senior namanya Yusuf Siba'i. Kemudian membunuh menteri agama Menteri Al-Khuf. Namanya Syekh Hussein Al-Zabi. Puncaknya tanggal 3 Oktober tahun 81, 1991 membunuh Presiden Mesir Muhammad Anwar Sadat. Yang membunuh yang eksekutornya adalah Sersan Khalid Islam buli yang terang-terangan. Konfai turun dari mobil langsung menembak. Langsung menembak. Kemudian ini tetap bergerak takfir ini bisa masuk ke beberapa elemen masyarakat yang pada dua tahun yang lalu pernah melakukan ngebom jamah sholat Jum'ah di kota semua mati semua. Itu namanya takfiri. Kemudian sudah titik dulu. Soviet menyerang Afghanistan. Afganistan. Menyerang ekspansi. Uzbekistan, Tajikistan sudah dikuasai. Sudah. Terukmanistan sudah. Tengok Afghanistan, Pakistan. Tengok Afghanistan. Ini itu Soviet yang mau diri tadinya. Nah, Raja Fahad membuka apa namanya? Mujahidin. Ayo jihad melawan Soviet. Ayo daftar semuanya. Dibiayain. Dari Indonesia berangkat, dari Pakistan, dari Saudi, banyak seluruh dari Mesir. Dia dari Mesir yang berangkat dengan Aiman al-Bowai. Ini kasih ceritanya. Mujahidin dilatih oleh Amerika. Dilatih ke bom, dilatih apa saja. dalam perangkat menghadapi Soviet. Soviet lari. Meninggalkan Faristan. Raja Fahad memanggil-manggil. Bubar. Sudah pulang, pulang, pulang. Bubar. Mujahidin bubar. Eh. Yang bubarnya banyak. Yang pulang banyak. Tapi yang tidak pulang juga lebih banyak. Ini kan Al-Qaeda. Di situ jumpa antara Usama bin Laden dari Saudi. Orang Saudi Usama bin Laden. Dan Ayman al-Zhuwahiri. Jamaah takfir dari Mesir tadi. Membentuk Al-Qaeda. Mengarahkan senjata yang tadinya didukung oleh Amerika untuk menembah Soviet. Katakan. Iya. Sekarang. Strong apa ya? Peluru ya. Apanya senjatanya. Moncong senjatanya diatakan ke Amerika. Itu Al-Qaeda. Dan hasil Al-Qaeda merupakan teroris baru setelah takfirin dibubarkan di Mesir. Kalau ISIS lain lagi. ISIS atau bahasa Arabnya Daesh. Da'ar Islamnya Erok Surya. Itu didirikan oleh seorang pemuda umur 22 tahun namun Musab Zarkowi yang domisilnya di Tel Aviv. Gak masukkan dibacanya. Artinya apa? Made in Israel. 1000 persen. 1000 persen. Walaupun atas nama-nama khilafah. Bagaimana cara merekrutnya atau bagaimana cara kampanye ya. Menarik sekali. Itu memang by design oleh Indonesia. Pasti. Awal mulanya by design. Kemudian markasnya di kota Mosul. Irak ya. Iya. Berbatasnya dengan Iran. Jadi itu jalan raya. Jalan raya dari Iran sampai ke Libanon. seandainya pemerintah Iran akan mengirimkan tentara untuk membela Suriah. Membela Hafiz Nasad. Membela Bashar Nasad. Itu langsung tentaranya. Nah oleh Amerika diposkan di situ. Dipusatkan di situ. Di Mosul. Untuk mencegat Iran. Tapi lama-lama ISIS hebat. Menguasai kilang miak. Menguasai bang-bang-bang. Malah akan sudah mendeklarisikan khilafah. Banyak khilafah sudah. Negara Islam Irak Suriah. Malah akan menerbitkan uang sendiri. Mata uang sendiri. Dan ternyata menarik. Dari Perancis yang ikut 1500. Dari Inggris 600. Dari Eropa Timur 200-an setiap negara ada. Dan Indonesia termasuk Indonesia. Menarik. Yang heran dari Eropa Perancis separuhnya perbuat. separuh 1200 itu. Perempuan. Di Indonesia tidak ada yang keluarga dari Cianjur itu kami jual mobil, jual tanah, berangkat sekeluarga ke sana. Anaknya Abu Jibril. Anaknya Imam Samudera berangkat semuanya itu. Sudah mati di sana sudah. Anaknya Abu Jibril yang Imam Samudera. Ada lagi yang Salim Mubarak At-Tamimi dari Pasuruan yang menantang Pak Muldoko itu panglima. Menantang Pak Sudaraman Kapolri menantang Banser dari sana. Ayo kalau berani ke sini. Sudah mati sudah. Sudah mati itu dari Pasuruan. Amin. Arab itu Arab. Walhasil secara kesimpulannya semua by the sign dan tujuan untuk mengadu domba mempunyai perandakan Umat Islam. Umat Islam tidak sempat untuk berpikir maju. Maka maju teknologi, peradaban, ilmu pengetahuan, sain. tidak sempat sudah. Sibu selalu berkonflik dan perang. Luar biasa. Nah ada lagi pecahan dari Ikhwan juga ini. Namanya Taqiyuddin Nabhani. Orang Palestine. Mendirikan Hezbusa Tariri Palestine. Gerakan pembebasan Palestine. Bagus. Itu bagus kan gerakan Palestine. Melawan Israel. Mati, meninggal. si pendirinya meninggal sudah. Gantinya lagi-lagi. Gantinya Dr. Abdul Quddin membuang kata Palestine. Tinggal Hezbut Tahrir. Artinya merupiah. Apa? Gerakan pembebasan umat Islam dari sekat-sekat nation. Kembali ke khilafah. Khilafah internasional ya Bu ya. Karena tidak mungkin umat Islam bersatu menang kalau tidak kembali ke sistem khilaf. Itu acara logika mereka. semua negara Islam menolak adanya HTI. Kecuali Indonesia pernah menerima. Pernah membiarkan kan? Iya betul. Semua menolak semua. Nah itu yang kayak gitu-gitu itu ditangkep dipelihara oleh Inggris. Yang gitu dipelihara oleh Inggris. Maka kantor pusatnya di Inggris. Ahmadiyah juga kantor pusatnya di Yes. She are radical juga ada. Kendalikan dari sana ya. berhasil semua itu baik bersayir. Gitu bersama saya. Sekarang itu yang teroris. Ada lagi madhab. Madhab itu bukan teror bukan ideologi. Madhab lah aliran. Madhab Wahabi. Wahabi itu dicetuskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi tadi. Melawan khilafah Turki. yang menganggap tahlilan itu bid'ah. Maulid Nabi bid'ah. Jara kubur bid'ah. Semua yang tidak dilakukan oleh Muhammad bid'ah. Tidak dilakukan oleh Muhammad. Dengan selamkan itulah. Maulid Nabi ada. Jara kubur Nabi padahal kalau saya debat. Hanya ini dengan halus. Jara mereka ingin membersihkan Islam dari bid'ah. Puritan bergerakan puritan puritan itu dari Saudi menyebarkan kader-kadernya ke negara-negara seluruh dunia. Amerika, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Asia Tengah. Sehingga muncul gerakan-gerakan yang radikal dan pendapat terorisme. Radikal dan berpendapat. Jangan maulid tapi. Itulah kira-kira. Satu lagi sama dengan Wahabi tapi namanya Salafi. Itu datang dari Yaman. Dari Sheikh Mukbil. Namanya Sheikh Mukbil Kota Damaj. Sama dengan Wahabi. Hanya kalau yang dari Yaman tidak berkiblat. Pegangannya bukan Imam Muhammad Abdul Wahab tapi Imam Ibn Taimiyah. Itu disebut Salafi. Dua-duanya sama dalam piritisasi tadi. Itu semua yang teroris yang bukan teroris radikal yang ahli yang semua datang ke Indonesia. Nah ini Bu ini ceritanya menarik bagaimana terorisme radikalisme dan kekerasan yang mengatas namakan Islam itu kok bisa masa Indonesia padahal dulu selama berabad-abad dakwah Islam kehidupan Islam itu dilakukan dalam suasana yang damai. Ini tiba-tiba kok bisa masuk ke Indonesia ini gimana ceritanya ini? Terus terang saja sebenarnya Wahabi masuk dibawa oleh Imam Bojol Imam Bojol dari Padang ya waktu Perang Badri ya waktu itu melawan Belanda tapi sudah mulai masuk ketika itu juga ada gerakan DTI tapi DTI di Jawa Barat itu masih nasionalis masih Indonesia ya pakai nama Indonesia ingin negara Islam ingin menjadi negara Islam bakal Benteri Soekarno pada teman Kartu Surya itu jadi radikalisme sudah ada sejak berdekalah nah ketambahan Afganistan tadi Adem Samudra Amrozi Ali Hufron Ali Imran para alumni di sana biasa nakit bom biasa ngebom pulang Pak Habibi apa namanya amnesti umum silahkan yang lari dari kita ke luar negeri karena politik pulang yang di dalam penjara keluarkan hukum bukan untuk orang hukum bukan untuk orang yang beda politik hukum untuk kriminal penjara habib 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 semua dikeluarkan petahanan politik dan Abu Bakar Bashir Amrozi Ali Hufron Ali Imran Muklas pulang dari Afganistan disini ya biasa ngebom jadi gatel ingin ngebom bom di Bali walaupun waktu itu terus terang saya maaf Amir Aiz juga bersayang Amir Aiz mengasal anak Indonesia bisa kebos sebesarnya bisa itu sudah dilatih di Afganistan nanti perang di sana jadi ada waktu ada dugaan sebenarnya pelakunya bukan mereka di Bali itu kalau itu dahsyat sekali mungkin anak sekecil Ali Hufron bisa berbuat seperti itu enggak bisa jadi warhasil dia mau reformasi keterbukaan mudahnya transportasi mudahnya komunikasi mudahnya aliran dana berbagai macam aliran masuk ke Indonesia tapi yang paling baik adalah terorisme tadi dan takfiri setiap ada apa kelakuan atau perilaku teror yang dilakukan di masjid tempatnya dari takfiri sesama muslim kalau di luar masjid barangkali boleh jihadi boleh yang lain ada kan banyak ada aduan jihadi ada takfiri ada aduh apa lagi salafi harokah macam-macam namanya tapi waktu itu sempat ada kerjasama antara dari Isbut Tahrir Indonesia dengan gerakan yang dibawa oleh para alum gak ada terus saya kalau Isbut Tahrir gak ada Isbut Tahrir itu ideologi ideologi yang mengembangkan sistem khilafah tapi tidak menggunakan gak teror hanya dengan sangat manis sangat menarik menarik kampanye kita ini gak akan menang kalau gak khilaf Islam akan begini terus yang miskin yang bodo yang tertindas yang terzolimi kalau tidak selama sistem nasionalisme demokrasi umat Islam akan kalah seperti ini Pak Iwan nama menyembah Tawud terus ada ayat Qur'annya ada hadisnya beriwasannya cepat sekali nah setiap yang pernah di masjid terjudul pada umat Islam pasti dari Jawa Takfir yang menusupai Wiranto yang menusupai Wiranto takfiri takfiri kemudian yang ngebom di masjid Polresat Sirebon waktu itu takbir sholat jumat bom ledak dia sendiri mati yang korbannya juga ada itu pula yang nusup polisi di blok M sholat panggrib sholat walaikum sholat walaikum nusup polisi di sebelahnya ditakfiri itu dan masih ada sampai sekarang sampai sekarang ya Bu termasuk yang pemerintahkan di makhluk Bimub di kelapa juan kenapa polisi mati itu ya Allah nah ini begini Bu ya bagaimana seharusnya pemerintah itu menyikapi hal ini ya bagaimana juga masyarakat ataupun ormas Islam agar terorisme radikalisme dan kekerasan yang mengataslamakan Islam ini betul-betul bisa saya menyampaikan prinsip dulu ya dalam Quran dikatakan tidak ada yang paling zolim misalnya kalau mau bahasa kasar tidak ada yang paling kurang ajar melebih orang yang berbuat kerusakan dengan mati sama makan Islam yang paling zolim beda dengan orang yang dosa misalkan misalkan saya salah ya Allah saya astagfirullah saya salah masih mendengar masih bagus ini enggak merasa benar atas lama Islam selalu berjuang tapi padahal merusak itu satu dari yang kedua gimana nyikapinya Quran juga memberi gaiden kepada Muhammad dan kita semua ayat Quran mengatakan Muhammad orang-orang yang bikin gaduh di Madinah orang-orang bikin gaduh kelompok yang bikin gaduh di kota Madinah usir Muhammad Quran itu berhentak pada Muhammad masyarakat yang tenang masyarakat yang sudah damai kok ada ide yang bisa menggoncangkan bikin onar bikin ribut usir kita sudah damai sudah kita sudah pancasila bebas agama pengajian pesantir madrosa masjid mushalah bebas bebasnya kita bernaung di negara Pancasila sudah tenang kita ini kita tenang sudah tenang datang mereka khilafah khilafah tawud terselamat jihad ini berarti kan walmu jifu nafil madinati lanugrian nakabihim muhammad kelompok yang bikin gaduh usir muhammad dan jangan biarkan hidup di madinah jangan biarkan tinggal hidup bersama kamu di madinah itu sikap kita harus begitu pemerintah yang punya wawanan dalam menangkap atau menindak harus tegas negara tidak boleh kalah Pancasila tidak boleh kalah kita harus menerima Pancasila menandasar 45 NKRI nah mari kita bersaing sesama ormas atau antarormas antaragama antarku ayo bersaing tapi di Pancasila NU LDI Muhammad ayo bersaing sini bangun madinosa sekolah rumah sakit pesantren ayo bersaing jadi dalam konteks itu pemerintah jangan sampai kecolongan jangan sampai kecolongan itu sudah berkembang baru memadamkan api nah ayat tadi bisa dikatakan ini bendera la ila ila muhammad rasulullah tujuannya jelek itu bisa dikatakan yang ayat tadi pertama orang membuat kerusakan kehancuran atas nama islam tidak ada yang paling zonif dari orang itu ketika bendera tauhid untuk kebenaran politik dibawa apa namanya demo kemana-mana selesai apa didudukin alas alas duduk diinjak kaki menghormat sama sekali dengan kalimat tauhid ya kan demo demo itu selesai demo capek taruh di bawah untuk alas alas lonjor lonjornya kaki diinjak kaki iya iya sholatnya dimonas tidurnya di masjid apa itu islam terbalik misalkan ada orang di cerbon di dramayu misalkan mau kemana mau ke Jakarta ada apa sholat jumat dimana sholatnya dimonas nanti malam tidurnya dimana di masjid islam itu iya iya aneh sekali bukan saya pendukung ahok tidak enggak sama sekali ini saya pun enggak dukung ahok enggak tapi islam menjadi alat politik itu yang tidak saya tidak setuju betul ya mendingan sholatnya mau sholat jumat dimana di istiqlal nanti malam tirnya di mana-mana dimonas apa-apa di lapang tidur gitu yang paling benar ya betul sholat jadi masjid bukan tidurnya nah ini terkait dengan posisi ibu ya sebagai inisiator dan sekaligus juga sebagai ketua umum LPOI nah sekarang ini kan kita masih melihat bagaimana diantara ormas islam sendiri kan gandang-gandang itu masih menunjukkan mereka belum rukun belum bisa bekerja sama dengan sinergis nah ini termasuk kemarin saya dengar itu misalnya MUI pusat itu menginstruksikan agar pengurus-pengurus MUI yang berasal dari LD ini dinonaktifkan sehingga ini menimbulkan ya cukup keresahan diantara kita kita punya standar yang standar yang kita sepakat yaitu empat pilar itu organisasi manapun apapun kalau sudah menilai prinsip NKRI Pancasilaun 145 BINI kaitung-kaitung semua saudara kita saudara kita semuanya harus kita beri tempat mereka bergerak atau mereka aktif tidak pula dianggap pengusuh Nabi mengatakan tidak boleh ada pengusuhan kecuali terhadap yang melanggar hukum selama LDI menerima empat pilar atau siapapun siapapun menerima empat pilar saudara kita gak boleh dianggap pengusuh jadi ini saya kira peran yang luar biasa dari LPU bisa menghimpun ormas-ormas Islam bisa bekerja sama dengan baik bersinergi untuk saya selama masih empat pilar saudara kita sama kalau cari perbindahan kecil-kecil di dalam NU sendiri masing-macam haram harus haram ada kiai itu pakai belangan haram juga ada yang pakai dasihara ayah saya ayah saya almarhum almarhum pakai dasih itu haram solat pakai celana gak banyak kopi itu haram gak banyak kopi celana aduh sudah pandang henti ayah saya itu karena fanatisme di dalam organisasi NU sama-sama NU kita kita ambil standar kesepakatan bangsa setiap kelompok yang lima Pancasila dasar 45 NKRI berarti kita punya komitmen bersama iya betul saya setuju sekali tidak pun ada permusuhan diantara kita yang melanggar hukum yang melanggar hukum ini adalah tugas dan memenang dari pemerintah dan ini kan para penegak untuk bisa mendeteksi sendiri mungkin atau organisasi yang sekiranya itu menunjukkan hal-hal yang aneh bertentangan Pancasila ya perlu pencegahan preventif saya kira seperti itu kemudian NONSEWU jadi sekarang ini kan kita generasi milenial itu sedang memasuki era digital dimana yang kita butuhkan di masa depan itu bukan hanya sosok ulama ansih tetapi sosok ulama yang juga menjadi tokoh kemanusiaan seperti Buya ini jadi tidak hanya memikirkan masyarakat secara umum ini bagaimana kira-kira peran LPUI di masa depan ini dalam rangka untuk mencetak para ulama yang sekaligus juga seorang yang humanis yang memikirkan kemanusiaan secara umum di era globalisasi LPUI merupakan wadah selaturahim yang teroros Islam itu pun belum semua Muhammadiyah tidak ada Muhammadiyah DDI juga tidak ada Dewan Da'wah itu tidak ada sebelum semua masuk LPUI tapi kita mencoba bagaimanapun silaturahim tetap muka dulu tetap muka dulu antara NU PUI Alishad Wasliya Itihad Nahdudul Watan Persis silaturahim dulu tetap muka lama-lama insya Allah menjadi silatur fikir komunikasi secara pandang komunikasi secara pandang berpikir ke masa datang seperti itu silatur fikir sudah silatur fikir bisa tingkatkan silatur amal hubungan kerjasama tim working untuk maju bersama ikhtiar bersama puncaknya adalah silatur ruh kita bagaimana membangun kekuatan spiritual bersama terima kasih sekali Buya ini kita sudah mendapatkan kesempatan yang luar biasa di acara kopi pagi Indonesia kita sudah bisa berpinjang-pinjang dengan Buya yang sudah memberikan narasi pencerahan dan analisis yang luar biasa di dalam rangka untuk bagaimana ke depan ini kita bangsa Indonesia terbebas dari terorisme kemudian radikalisme dan kekerasan yang menggunakan nama Islam ataupun juga mungkin menggunakan nama agama yang lain atau kepercayaan yang lain ini saya kira ke depan harus betul-betul dibuang jauh karena kita sudah memasuki era digital era milenial dimana masyarakat itu sudah sangat merindukan kesejahteraan di era global ini era yang mensyaratkan andanya kerjasama antara elemen di dalam masyarakat nah oleh sebab itulah maka sekali lagi kami mengucapkan terima kasih syukur Alhamdulillah Jazakallah Kalkasirun kepada Buya yang sudah menyampaikan ilmunya yang insya Allah bermanfaat bagi kita sekalian terutama para generasi muda di dalam menapaki era milenial ini baik sobat penikmat kopi pagi Indonesia saya Singgitris Fulestiono akan minta pamit undur diri terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekilafan terima kasih sekali kepada Buya dan insya Allah kita bisa bertemu lagi di acara dengan Ageda lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Sub indo by broth3rmax